Intro Halo pecinta Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Gambar menakjubkan menyukur bahwa luar angkasa adalah tambang harta karun kejutan dan misteri yang masih kita urai berkat penglihatan infameranaza James Webb Space Telescope yang luar biasa. Telescope yang kuat mengungkapkan detail yang tidak biasa tentang objek dalam foto sebuah bintang yang terletak sekitar 5.600 tahun cahaya jauhnya, dan dikelilingi oleh apa yang tampak seperti cincin cahaya konsentris yang menyebar keluar. Bintang tersebut adalah bagian dari pasangan binar bintang yang tidak biasa di konstelasi Cignus. Interaksi pasangan binar menyebabkan lutusan priodik yang tepat dari debu yang menyebar dalam cangkang ke ruang di sekitarnya. Cahaya infameranaza di cangkang debu ini memungkinkan teknologi yang sensitif seperti MiriWeb yang mendeteksi mereka dengan sangat lengy. Bintang tersebut terdiri dari bintang Wolf Riot yang ditunjuk WR-140 dan bintang pendamping tipe O yang panas. Keduanya merupakan objek yang tidak biasa. Singkatnya, bintang adalah binar angin yang bertabrakan. Bintang Wolf Riot luar biasa panas, sangat cernelang, dan sangat tua di masa terakhir masa hidup deret utama mereka. Mereka kekurangan hidrogen, tetapi berlipah nitrogen dan karbon, dan mereka cepat kehilangan masanya. Untuk bintang tipe O adalah salah satu bintang paling masif yang dikenal di alam semesta. Mereka juga sangat panas dan cerah, dan rentang hidup mereka singkat karena ukuran yang besar. Kedua bintang dalam sistem WR-140 mencintupkan angin bintang yang kuat yang melesat ke luar angkasa dengan kecepatan sekitar 3000 km atau 1864 mil per detik. Akibatnya, keduanya kehilangan masa dengan kecepatan tinggi. Orbit ellipse dari bintang-bintang sangat menarik. Bintang-bintang tidak membentuk lingkaran yang rapat satu sama lain. Sebaliknya, mereka membentuk oval dengan titik yang menunjukkan jarak terbesar antara pasangan dan titik yang menunjukkan kedekatan terdekat mereka. Ketika kedua bintang mencapai periostone yang kira-kira sepertiga jarak antara matahari dan bumi, mereka cukup dekat untuk bertabrakan. Akibatnya, materi di sekitar bintang mengalami guncangan yang mempercepat partikel dan menghasilkan radiasi yang kuat seperti sinar ek. Mereka juga menyebabkan debu berkembang sebagai bahan dalam angin bintang bertabrakan mendingin. Bidikan James Webb terlihat seperti serangkaian gelombung dengan batas setiap jangkang debu lebih terlihat karena dipokuskan pada konsentrasi material yang lebih padat. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait fenomena luar biasa di luar angkasa yang ditangkap oleh Teleskop Luar Angkasa James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!